Ustadz, jadi begini Ustadz, ada sebuah video viral nih Ustadz nih ditanya tentang Rasulullah kepada wanita non muslim Ustadz. Nah pas ditanya itu, wanita non muslim itu langsung tiba-tiba itu menangis Ustadz. Masya Allah tuh Ustadz, dia menangis dia terharu gitu Ustadz mendengar namanya. Nah apakah memang itu apa yang dirasain ya sampai-sampai dia itu bisa kayak bergetar sampai menangis gitu Ustadz gitu. Dan kita aja kalau misalkan disebut nama Rasulullah SAW ataupun mendengar kisahnya tuh kita sampai bergetar gitu Ustadz hati kita. Kenapa gitu Ustadz ya? Ya ini sebagai untuk kita yang muslim sebagai tamparan juga. Tamparan dalam arti kata untuk memotivasi kita bayangkan saudaraku tercinta dia belum masuk Islam tapi mendengar nama Nabi kita Muhammad disebut kesentuh sampai meneteskan air mata. Betul Ustadz. Karena memang Nabi kita Muhammad SAW ini untuk urusan namanya saja masjid ini ya. Ada nama bumi ada nama langit. Kalau kita lihat nama langit itu Allah abadikan di Quran surat ke-61 Juz ke-28 ayat ke-6. Sampai seukuran Nabi Allah Issa saja udah menyebutkan, udah menyatakan perihal waktu kelahirannya Rasulullah. Padahal Nabi Muhammad itu belum lahir. Iya belum ada Ustadz. Ini kepada saudaraku yang kadang-kadang suka rada kebawa kepancing emosi. Kemudian ada orang mengadakan maulidan lantas memponis bid'ah sesat meraka. Mudah-mudahan ya Allah berikan dimana hidayah jangan sampai hati kita kepancing untuk jadi keki, kena penyakit hati. Bayangkan di dalam Al-Quran itu di surat As-Sof ayat ke-6 sampai disebutkan Dan di saat Mami Issa berkata Nah disebutkan Dan aku beritakan kabar gembira Birosulin dengan seorang Rasul yakti Makanya menggunakan kata kerja bentuk pil mudore Berarti akan datang Memang belum ada Nabi Muhammadnya Tapi Nabi Issa udah menginformasikan Akan tiba waktu kelahirannya Berarti kalau bahasa Arabnya Akan tiba maulidnya Seperti yang hari ini kita Acara maulid nih Akan tiba waktu kelahirannya Yakti birosulin memba'di Setelah aku memba'di semuhu Namanya adalah Ahmad Masya Allah Nabi Issa gak nyebut Muhammad tuh Nyebutnya Ahmad Nyebutnya Ahmad ya Jadi sebenarnya namanya Ahmad Nah itu kalau kita ulik Masya Allah Bentar Ustadz ya Kita sapa dulu Sobat Muslim di rumah dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Sobat Muslim Jumpa lagi dengan saya Zitin Adam Dalam program Share It Program Semitawasiyah Yang dimana kita akan membahas tema-tema ringan Dari berbagai nah sumber Nah Sobat Muslim Hari ini saya sudah ditemani sama Ustadz Taufikur Rahman Nah nih Sobat Muslim Dan tema kita hari ini adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Is my idol leader in the world Nah tuh Rasulullah itu adalah idola kita Di dunia Ya gitu Nah tadi Ustadz udah sempat membahas sedikit nih Masalah beredar video viral Dari wanita non muslim Yang pada saat mendengar nama Muhammad Itu wanita non muslim itu langsung menangis gitu Saking ininya ya Saking agungnya Ustadz ya Nah tadi gitu Ustadz bilang Ada Ahmad Ada Muhammad nih Nabi Isa bilang Namanya Ahmad Kenapa bisa gitu Ustadz Apa kita bisa menyebut Ahmad juga Atau memang khusus buat Nabi aja gitu Iya Jadi begitu sopannya Nabi Allah Isa Kepada Nabi Muhammad Nggak bisa untuk menyebut nama ucapan Muhammad Gini Karena kepada makna Kepada arti Muhammad itu artinya terpuji Kalau dalam bahasa Arab Ada bahasa namanya isim tafdil Isim tafdil itu Isim nama-nama yang menunjukkan lebih Kalau dalam bahasa Inggris Biar mudah mahaminnya Ada bahasa namanya superlatif 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 Beautiful Artinya apa tuh Cantik Cantik Sekarang kita mau melebihkan Oh iya Jadi tambahannya apa Apa pakai More atau very More Nah kan ada tambah Itu kan superlatif kan Nah Dalam bahasa Inggris begitu Kalau bahasa Arab Itu nggak perlu pakai tambahan Tapi ada kaedahnya Jadi Kabir artinya besar Kita mau artikan lebih besar Jadi akbar Jadi saat sholat Allahu akbar Sogir artinya kecil Kita mau artikan jadi lebih kecil Nggak pakai more lagi Asgor Muhammad artinya terpuji Tapi di saat kita ganti Ahmad Lebih terpuji Yang mengucap Kata lebih terpuji Nabi Allah Isa Dan Nabi Allah Muhammad itu belum ada Iya Bayangkan Begitu mulianya Akhlak Nabi Allah Isa Untuk mengagungkan Yang kita Peringati hari Kelahirannya ini Maksudnya dengan Makin menghidupkan Sunnah-sunnahnya Mempelajari Sunnah-sunnahnya Dia nggak bisa nyebut Muhammad Nyebutnya Ahmad Nanti akan datang setelaku Nabi yang lebih tertuji Dari aku Masya Allah Sobat Muslim Nah Ustaz Tadi kan Ustaz sempat sampaikan Kalau Maulid ini Ada yang menyebut Bid'ah Gitu Ustaz Sementara Ada sebagian orang Menjalankan tetap maulid Gitu Ustaznya Nah ini sebenarnya Kita harus ngikutin Yang mana Ustaz Kita harus merayakan maulid Atau tidak Dan Waktu itu Ustaz Kalau nggak salah nih Rasul nih Pada saat 12 Robiwa awal Ya Ustaz Lahiran Rasul Rasul ini berpuasa Ya Ustaz Nah Boleh nggak sih kita Berpuasa juga pada saat maulid Gitu Ustaz Mohon penjelasan Ustaz Ya Jadi Ikhwafillah Ditanya Rasulullah Kenapa puasa Senin Aku puasa Senin Karena ini hari kelahiranku Sewajat Sebatas Wujud syukurku Kepada Allah Aku berpuasa Berarti Dijawab Buah kita Yang sekiranya Hari lahir Kita Misalkan Hari Rabu Misalkan Hari Jumat Di saat kita Mau berpuasa Itu Nggak masalah Ya maksudnya Nggak dipermasalahkan Karena wujud syukur Ingat ya Kenapa Wujud syukur Nabi kepada Nabi kita Kepada Allah Dia berpuasa Dipuasa Kenapa Nabi puasa hari kemis Karena aku Tahu Setiap minggu Ada setoran amal Iya Setoran amal Ditaikan Disentorkan Dan aku pengen Disestor amal Kudusat Dia pernah Dilaporkan Aku sedang berpuasa Itu yang pertama Jadi Silahkan Yang kedua Nabi Nggak pernah Membuatkan maulid Nggak pernah Ya Nah akan tetapi Nabi Allah Isha Di dalam Al-Quran Yang tadi saya bacakan Sudah ayatnya Surat As-Sof Ayat ke-6 Menyebutkan Akan tiba Waktu Kelahirannya Nah mas Adam Bahasa Indonesia Waktu kelahiran Bahasa kita Namanya maulid Bahasa Arabnya Ya Mas Adam ditanya Mas Adam Waktu lahirnya kapan Kalau disana juga Mas Adam Maulidnya dulu kapan Sama aja Nah berarti Di dalam Al-Quran Surat As-Sof Ayat ke-6 Nabi Allah Isha Berarti mengakui Nggak Waktu kelahiran Nabi Muhammad Mengakui Mengakui Nah buat kita Yang sekarang nih Gitu Kita lihat Di saat ada orang Melayakan Ya perayaan Maulid Nabi Itu lihat isinya Kemasannya Pertama Pasti dibuka Dengan membaca Al-Fatihah Yang kedua Lantunan kalam ilahi Dibacakan Ayat-ayat perihal Perjuangan Rasulullah Yang ketiga Diundang Pemateri Pembicara Termasuk Apa namanya Kalau lihat sejarah Buya Hamkah Buya Hamkah Baru pulang Saat belajar dari Mekah Beliau nggak nerima Undangan maulid Gitu Termasuk yang membidakan Tapi begitu beliau Makin Apa Kaya dengan Wawasannya Setelah lama Indonesia Ternyata di akhir Hari tuanya Beliau nerima Maulid dan ceramah Oh Ikut juga Ada yang komplain Jamannya Kok Buya pelin-pelan Jawabannya Tolong disimak nih Apa kata Buya Hamkah Aku pertama Kitabku cuma satu Sekarang kitabku Yang kubaca udah banyak Masya Allah Berarti Begitu luasnya Wawasan itu Masya Allah Itu dia Sobat Muslim Semakin seru kan Sobat Muslim Jadi jangan kemana-mana Setelah ini Ada Tosyah Dari Ustaz Taufikur Rahman Tetap di share it Oke Baik Sobat Muslim Masih bersama saya Zitian Dan juga Ustaz Taufikur Rahman Nah di segmen kali ini Sobat Muslim Ustaz akan memberikan Tahu sehanya tentang tema Kita hari ini adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Is my idol leader In the world Mari sama-sama kita dengarkan Silahkan Satu kaki Salam hormat dari saya Al-Fagir Taufikur Rahman Semoga yang menyaksikan Tayangan ini Terus panjang umur Murah rezeki Amin Memang keutamaan Dan keistimewaan Yang ada pada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Ini sangat amat Spesial dan luar biasa Said Ahmad Al-Hashimi Dalam karya kitabnya Yang bernama Mukhtarul Ahadis An-Nabawiyah Wal-Hikamil Muhammadiyah Pada Babul Hamzah Beliau menempatkan Pada urutan hadis yang pertama Sampai Nabi bersabda Aati Babal Jannati Yaum Al-Qiyamah Pa'astaf Tihu Fayakulul Khazinu Man Antah Fa'akulu Muhammadun Fayakulu Bika Umirtu Allah Aftahali Ahadin Qoblakah Yang artinya Dalam hadis ini Nabi menegaskan Besok di Yaumil Qiyamah Aku datang Kedepan pintu sorga Fayakulul Khazin Malaikat yang memegang Kunci sorga pun bertanya Man Antah Kamu ini siapa Kanjeng Nabi pun menjawab Fa'akulu Muhammadun Saya Muhammad Begitu malaikat mendengar Yang ditanya dengan jawaban Yang sangat sederhana Nama Muhammad Apa kata malaikat Umirtu Aku telah diperintahkan Oleh Allah Gak boleh buka ini Pintu sorga Kecuali yang masuk Pertama pintu sorga Adalah hambanya Yang bernama Muhammad Rasulullah Masya Allah Itu keistimewaan Daripada Nabi kita Muhammad Di dalam Al-Quran Sampai ditegaskan Surat ke-8 Juz ke-9 Ayat ke-33 Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Wama kanallahu Li'adhibahum Dan Gusti Allah Gak akan menurunkan Bencana kepada mereka Berarti kalau lingkupnya Luas Masyarakat Kota Bahkan negeri kita Tercinta Allah gak akan Menurunkan bencana Ke Indonesia Apakah namanya Banjir bandang Ataukah mungkin Tsunami Ataukah mungkin Yang namanya Gempa Wa'angtafihim Selama syaratnya Angkau ya Muhammad Masih bersama mereka Berarti kesimpulannya Di satu wilayah Yang dimana terjadi Hal-hal musibah Yang menimbulkan Bahaya Dan juga musibah besar Maka Kita bisa simpulkan Dari surat Al-Anfal Ayat 33 ini Di tempat tersebut Sudah jarang menyebut Nama Nabi kita Muhammad Dan ini bukan hanya Untuk lintas Atau lingkup yang besar Kita pulangkan Kediri kita Kita sebagai suami Mempunyai istri Mempunyai anak Mempunyai hajat Mempunyai urusan Jadi gak usah Bingung-bingung Kalau pengen lancar Rezeki kita Ya Dimana bisnis Hasil Anak soleh-soleha Gak ada Yang namanya Kelilit utang Dalam kehidupan Kuncinya disini Allah gak bakalan Nurunin bencana Termasuk buat kita Secara pribadi Selama Kita Masih menghadirkan Nama Nabi kita Muhammad Di dalam kehidupan kita Ikhwafillah Rahimah Khamillah Coba saya tanya Kalau sekarang Sudah jam seperti ini Jam segini Udah berapa kali Kita nyebut Nama Nabi kita Muhammad Jadi gak bakalan Orang yang gemar Selawat Yang memperbanyak Selawat kepada Baginda Rasul Hidupnya Bahkan Gak kena penyakit Pikun Ya Robb Fadilannya sangat Amat luar biasa Tuh keistimewaan Nama Nabi kita Muhammad Untuk lebih Menguatkan lagi Bisa dilihat Di surat Ketiga-tiga Juz ke-22 Ayat ke-56 Sampai Allah Yang langsung Bukan memerintahkan Allah mencantohkan Bismillahirrahmanirrahim Inna Allah Wa malaikatahu Yusalluna Alan Nabi Ya Ayyuhalladhina Amanu Sallu Alayhi Wasallimu Taslima Pemirrahmanirrahim Bisa lihat Diawali dengan Harfun Nasbin Wat Taukidin Sesungguhnya Allah Ada Wau Ataf Berarti Sama Sesungguhnya Allah Wa malaikatahu Dan para Malaikatnya Yusalluna Yusalluna Alan Nabi Menggunakan Kata kerja Bentuknya Fiil mudore Berarti Kalau Fiil mudore Itu Kalau kita Belajar Bahasa Inggris Sama Dengan Continuous Ten Future Ten Menunjukkan Waktu Yang Tidak Ada Berhentinya Sekarang Dan Akan Datang Kalau Madi Lampau Ini Sekarang Dan Akan Datang Sesungguhnya Allah Dan Para Malaikatnya Berselawat Alan Nabi Ada Nakiro Yang Dimaarifatkan Ada Alif Lamsamsiyah Berarti Bukan Buat Nabi Musa Bukan Buat Nabi Isa Bukan Buat Nabi Ibrahim Ini Spesial Just For Muhammad Rasulullah Allah Nyuruh Kita Solat Allah Tidak Mendirikan Solat Allah Menyuruh Kita Bayar Zakat Allah Tidak Bayar Zakat Allah Menyuruh Kita Buat Yang Mampu Pada Jalannya Untuk Haji Dan Umroh Allah Tidak Mengerjakan Haji Dan Umroh Allah Menyuruh Hambanya Yang Beriman Di Bulan Ramadan Untuk Puasa Ramadan Allah Tidak Puasa Ramadan Tapi Di Saat Allah Mencontohkan Saya Nyebut Ini Bukan Untuk Berselawat Kenapa Allah Mencontohkan Karena Allah Mempraktekan Di Saat Allah Mencontohkan Perihal Selawat Sudah Dicontohkan Luan Sungguh Aku Dan Para Malaikatku Selalu Berselawat Kepada Baginda Nabi Besar Kita Muhammad S.A.W. Baru Allah Himbau Ya Ayuhalladina Amanu Hai Sekalian Orang-orang Yang Beriman Maka Berselawat Kepada Nabi Kita Muhammad S.A.W. Apalagi Dengan Keistimewaan Di Hari Milatnya Hari Kelahirannya Yang Di Dalam Al-Quran Surat Kedua Tepatnya Pada Juz Yang Pertama Ayat 129 Nabi Allah Ibrahim Sampai Berdoa Bismillah Rahman Rahim Rabbana Waba Asfihim Rasulam Minhum Yatlu Alehim Ayatika Wayu Allimuhum Al-Kitab Wala Hikmata Wizzakihim Innaka Angtal Azizul Hakim Rabbana Ya Tuhan Kami Waba Asfihim Tolong Utus Bersama Mereka Saat itu Nabi Ibrahim Dan Ismail Lagi Di Pelataran Kaabah Rasulan Seorang Rasul Yang Mauludnya Yang Dekat Dengan Nabi Allah Ibrahim Ternyata Nabi Kita Muhammad Nabi Ibrahim Berdoa Benda Nabi Muhammad Sudah Ribuan Tahun Yang Lalu Tapi Nabi Kita Muhammad Dilahirkan Allah Ijabah Nabi 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 Selesai Dari Tahalul Selesai Dari Sa'i Kita Turun Ke Bawah Belok Kiri Sedikit Ada Lampu Merah Itulah Maulid Rasul Berarti Dekat Nabi Ibrahim Terkabul Yang Kedua Dia Minta Dari Keturunannya Silahkan Disimak Kalau Nabi Ibrahim Punya Anak Ismail Saran Saya Bacakan Dari Nabi Kita Muhammad Muhammad Bin Abdullah Bin Abdul Muttalib Bin Hashim Bin Abdumanab Bin Kusay Bin Kilab Bin Murrah Bin Kaab Bin Lu'ay Bin Golib Bin Fihir Bin Malik Bin Nadar Bin Kinanah Bin Khuzaimah Bin Mudrika Bin Ilyas Bin Mudor Bin Nizar Bin Ma'ad Bin Adnan Bin Ud Bin Mukawim Bin Nahur Bin Tairah Bin Ya'rub Bin Yasjub Bin Nabid Bin Ismail Alessalam Bin Ibrahim Alessalam InsyaAllah Mata rantai Keturunan yang Tidak Terputus Padahal Doa Nabi Ibrahim Sudah ribuan Tahun Sebelum Mada Nabi Muhammad Tapi beliau Meminta Dua poin Satu Lahirnya Dari dekat Dekat Beliau 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 lagi Di pelataran Kaabah Di makum Ibrahim Nggak jauh Dari tempat Lahir Rasulullah Dengan tempat Nabi Ibrahim Tadi berdoa Jarak Antara 300 meteran Masih Di pelataran Kaabah Yang kedua Beliau Minta dari Keturunannya Dan ini Allah Kabulkan Jadi Jangan ragu-ragu Lagi Untuk gemar Membasai Lidah kita Untuk Banyak Berselawat Kepada Nabi kita Muhammad Selesalam Jalan-jalan ke kampung Keramat Banyak mobil Yang pada lewat Hidupmu selamat Jangan pernah berhenti Untuk Bersolawat Akhir kalam Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik Sobat Muslim Kembali lagi bersama saya Zidni Adam Dan juga Ustaz Taufikur Rahman Nah Gimana Tosya dari Ustaz tadi Mantap kan Sobat Muslim Nah Di segmen kali ini Sobat Muslim Saya akan membacakan Beberapa pertanyaan Yang sudah masuk ke Instagram kami Ya dari para netizen Dan pemirsa di rumah ya Nah Ustaz Ya Mohon izin ya Ustaz nih Banyak juga ini pertanyaannya Ustaz Kita langsung aja Ustaz ya Yuk Baik Ini pertanyaan pertama Ustaz Ustaz Saya punya tetangga Asal Arab Saudi Yang baru satu tahun Tinggal di Indonesia Ia terkejut saat Sekelompok remaja masjid Mendatangi rumahnya Untuk meminta Sumbangan acara maulid Nah Katanya Di negaranya tidak pernah ada Perayaan maulid nabi Segala bentuk kegiatan Yang tidak memiliki Dasar hukum Al-Quran dan hadis Dianggap haram Dan termasuk bid'ah Dia menolak Memberi sumbangan Karena sama aja Memunculkan Kesyirikan Dan tahayul Yang bertentangan Dengan Islam Jika kita berjumpa Dengan golongan Yang tidak merayakan maulid Apakah itu sama aja Dia tidak menghargai Rasulullah S.A.W. Di saat kita berpandangan Seuzon kepada saudara kita Maka kita jadi rugi Ya Bertemuni Dengan orang seperti itu Lantas kita Berpikiran Negatif thinking Maka secara Tidak langsung Kita sudah mempunyai Penyakit hati Ada kedengkian Pada saudara kita Nah Juga Buat yang tadi ditanyakan Masing-masing Tempat Pasti akan beda aturan Ya Ada kaedah usul fikih Al-adamu hakama Tarkul'ada adawa Ada pun kebiasaan Itu bisa jadi hukum Dan meninggalkan kebiasaan itu Akan dibusuhi Nah kalau Kita lihat memang Secara Apa Hukumnya Dikatakan bid'ah Memang Nabi tidak melakukan Gitu Tapi kalau kita lihat Secara dampak Untuk positifnya Dengan adanya Perayaan maulid ini Apalagi untuk Membentengi Regenerasi kita Kedepan Lebih-lebih Mengenalkan Sejarah Rasulullah Ini akan Banyak dampak Positifnya Ya Saya ingat Ungkapan bahasa Bapak Presiden kita Yang pertama Jasmerah Jangan pernah Melupakan sejarah Ya Dulu Zaman sekolah Kita Masih ada Pelajaran PSBB Sekarang dihapus Iya Nah ini Apa namanya Akhirnya kita tahu Bagaimana Kerajaan-kerajaan yang pertama Yang masuk Gitu kan Nah di negara kita nih Nah bagaimana Peristiwa Majapahit Terus masuk ke Wilayah Kalimantan Nah begitu pun Sejarah Rasulullah Nah Kalau bicara Bidanya Memang Nabi Nabi gak Melakukan Tapi Nabi juga Disebutkan Di saat Hal-hal yang Sipat Kemaslahatan Kalau hanya Berpatokan Segala sesuatu Yang Nabi Gak lakukan Adalah haram Ini semuanya Repot Termasuk kita pun Pake alat komunikasi Handphone Itu haram Karena Nabi Gak Nah Jadi Maksudnya begini Kita melihat Kepada dampak Atau implikasinya Di saat acara Maulid dilaksanakan Mas Adam Masjid ini Hadir Perhatikan Acara dimulai Dengan membaca Umul Quran Kemudian Dibacakan Wahyu ilahi Kalam ilahi Yang pastinya Dibacakan Ayat-ayat Perihal Kemuliaan Bagaimana Rasulullah Nah Kemudian Diundang Pemateri Pembicara Yang dimana Pembicara Pasti 90% Ngupas Sejarah Rasulullah Betul Dampaknya Negatif apa Positif Positif Ya Saya secara Pribadi Dari masa kecil Banyak yang Tadi saya gak tahu Dengan hadir Maulid Oh jadi tahu Nah Ini Apa namanya Untuk Menjaga Kelestarian Bagaimana Anak cucu kita Kedepan Tahu dengan Ahlaknya Rasulullah Nah Begitu Masya Allah Ya Lanjut Kita perjalanan berikutnya Masa 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 Di kampung saya Selalu ada Rangkaian Perayaan Maulid Nabi Mulai dari Ceramah Maulid Solawatan Ngaji Sampai dengan Lembah Menulis Kisah Atau Puisi Tentang Rasulullah Sayangnya Seluruh Rangkaian Acara ini Tidak Terlalu Diminati Warga Tapi Giliran Masuk ke acara Makan-Makan Bersama Para warga Langsung Pada berkerumun Dan ngumpul Apakah boleh Ustaz Meraikan Maulid Nabi Dengan acara Makan-Makan Bersama Tadi kita Jawab Di pertanyaan Pertama Perihal Edukasinya Nah sekarang Secara imbas Untuk Sosialnya Muamalah Al-Jamaah Rohmah Ada pun Kebersamaan Kata Nabi Pengundang Kasih Sayangnya Allah Asbab Acara Maulid Karena Diundang Akhirnya Tetangga Pun berdatangan Nah Mungkin Tadinya Kita bertetangga Ini contoh kita Cuman Karena kita Tidak tahu Oh di sebelah Ternyata Rumahnya Mas Adam Oh ternyata Di sebelahnya Ustaz Asbab Maulidan Ketemu Kira-kira Di saat ketemu Seperti itu Mutuskan Silaturahim Apa nyambung Nah Untuk Menjaga Keakraban Ini Perintah Agama Nah Kemudian Selesai acara Ada Makan-makanan Yang dikeluarkan Iya Hanya Untuk Makan-makan Bersamanya Ya Tidak ada Masalah Karena Kebersamaan Pengundang Kasihnya Allah Cuman Di tempat Yang ditanyakan Perlu Dicari Solusinya Kenapa Giliran Pas Momen Kajiannya Yang pentingnya Ibaratnya Yang dagingnya Malah pada Nggak ikut Gabung Marame-rame Tapi giliran Makannya Nah Ini pasti Ada Ada sesuatu Yang disini Tugas untuk Bagaimana Ya Pengurus Masjid Kota Masjid Panitia Yang bersangkutan Mungkin koordinasi Dengan Warga setempat Dari tingkat RT RW Bahkan kalau perlu lurah Bahkan sampai kecamat Nah Apa Solusinya Apa yang mesti Diatasi Sehingga bisa Di saat lagi acara Mereka pun tetap semangat Untuk ikut hadir Harus di koordinir Dengan baik Supaya nggak Warah wiri Giliran cerama Pada hilang Giliran makan Pada ngumpul Waduh Baik Kita pertanyaan selanjutnya Ustaz Saya punya anak remaja Yang lagi fanatik Banget dengan Girl brand Namanya K-popnya Awalnya Hanya kagum Pada bakatnya Wajahnya Kepribadiannya Tapi lama-kelamaan Sekarang mulai Meniru gaya hidup Dan sebagainya Saya sangat Mengkhawatirkan Masa depannya Adakah tips Agar anak saya Mengidolakan Rasulullah Kepada para Ayah anda Dan ibunda Di saat Anak Sudah kecanduan Dengan pemain Artis luar Baru curhat Ya Padahal Ini tugas Orang tua Bagaimana Menghadirkan Kecintaan Anak kita Kepada Rasulullah Mulai dari kecil Dari kecil Ya Sampai dalam Al-Quran Mengabadikan Anak Dimana Sudah ditiupkan Ruh Itu sudah aktif Pendengarannya Dianjurkan Untuk orang tua Membancakan Lantunan Kalam-kalam Ilahi Kalam-kalam Salawat yang indah Supaya di saat Besok dia lahir Udah terbiasa Muhammadku Muhammadku Muhammad Nah Oh Nabi Muhammad Nah sehingga nanti Yang dia Kepoin Siapa Rasulullah Dan di saat Memang kita Kepokan Akhirnya yang Dijadikan Idolanya Muhammad Ini udah suatu Hal yang betul-betul Kemuliaan Untuk orang tua Bisa mengarahkan demikian Jadi jangan sampai Udah terjadi begini Baru Baru ya Udah gede gitu Baru disuruh bel Masa suruh bener lah Agak susah ya Baik Sobat Muslim Semakin seru kan Tapi kita Jangan kemana-mana ya Tetap di share it Oke Baik Sobat Muslim Masih bersama saya Zitian Dan juga Ustaz Taufiq Nah Sobat Muslim Di segmen kali ini Ini ada beberapa pertanyaan Dari Kru Muslim TV nih Ustaz Sobat Muslim ya Baik Ayo langsung aja Tadi kan dari para netizen Sekarang dari Kru Muslim TV Wah Kayaknya banyakan dari Kru Muslim TV nih ya Pertanyaannya tuh Segalun Baik Ustaz Langsung aja Ustaz ya Silahkan Karena waktu kita cukup singkat Jadi biar semuanya kebahagiaan Ustaz Nabi Isa alaih salam Juga seorang Rasul Dan utusan Allah Azza wa Jalla Ustaz Jika kau Muslimin Merayakan maulid Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Apakah memperingati Hari kelahiran Nabi Isa alaihi salam Juga diperbolehkan Ya Baik Kita jawab Ikhwafillah Rahimahkumullah Di dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah Pada bagian-bagian awal Disebutkan Walladina yu'minuna Bima unzila ilaika Wama unzila min koblik Ciri orang yang beriman Atalah Walladina orang-orang yang Dia percaya Bima unzila ilaika Yang diturunkan kepada Engkau ya Muhammad Itu Al-Quran Wama dan apa-apa Unzila yang telah diturunkan Min koblikah Dari sebelum engkau Siapa sebelum engkau Jabur Untuk Nabi Allah Dawud Kemudian Taurat Untuk Nabi Allah Musa Injil Untuk Nabi Allah Isa Tapi Mas Adam Untuk umat Islam Di saat sudah ada Nabi Muhammad Yang dimana Sebagai Nabi terakhir Dan mengkaper Untuk keseluruhan Maka yang mereka semua Hanya wajib Untuk kita imani Tapi tidak mesti Untuk kita Ikuti lagi Maksudnya Bukan berarti mereka salah Karena sudah terkapra semua Dengan Al-Quran Yang diturunkan Kepada Nabi kita Muhammad Oh Gitu jadi semuanya Jadi gak perlu lagi Gak perlu lagi ya Maksudnya Karena Nabi Isa aja Udah mengakui Akan hadir Yang akan lebih Baik Kita pertanyaan selanjutnya Ustaz nih ya Ustaz Saya pernah mengajak Saudara sepupu Untuk datang ke acara Peringatan Nabi Muhammad Sallallahu wasallam Tapi dia menolak Dan lebih memilih Mengisi liburan ke pantai Katanya Perayaan maulid itu Hanya sunnah Dan bisa dilaksanakan Kapan saja Tanpa harus menunggu Hari kelahiran Nabi Apa benar demikian Ustaz? Ya Mas Adam Kalau ditanya Dibalikin Manfaatan yang mana Antara main-main Di pinggir pantai Dengan Hadir acara maulid Acara maulid Ustaz Iya Nah Jadi Untuk seperti ini Saya rasa Anak kecil pun Udah bisa menjawab Tugas kita Untuk mengingatkannya Ya Bagaimana caranya Jelaskan kepadanya Kisah-kisah Rasulullah Karena kalau misalkan Sudah tersentuh hatinya Dan betul-betul mengetahui Bagaimana keistimanan Rasulullah Percis kayak di segmen awal tadi Jangankan kita yang muslim Non-muslim saja Sampai menenteskan air matanya Itu yang non-muslim ya Iya Dan ini untuk kemuliaan Rasulullah Bukan hanya manusia Sampai dalam sejarah Nabi pernah berdialog Dengan sebatang pohon korma Nangis Pohon korma Dengan Rasulullah Jadi gak heran Kalau manusia Udah kesentuh hatinya Tahu Rasulullah Gak menangis Gak mungkin Pasti nangis Ya Nabi pernah berdialog Dengan tawon Ya Ini semua mujijat Yang Allah berikan Kepada Nabi kita Muhammad Masya Allah Kita lanjut Pertanyaan berikutnya Ustaz Ustaz Saya punya tante Yang dilarang suaminya Untuk hadir di acara Peringatan maulid Nabi Emang boleh Ustaz Seorang suami melarang istri datang ke kajian Nah Boleh gak tuh Ustaz Ya Nah Di saat Memang Yang namanya berumah tangga Tetap Ini bukan berarti ke maulidnya ya Iya Jadi Ngambil hak dan kewajiban Hanya memang Untuk seorang istri Di saat keluar rumah Ya apapun namanya Termasuk maulid Dan Tanpa Ijin restu dari suami Maka hukumnya adalah berdosa Jadi yang tadi ditegaskan Dari pertanyaan ini Bukan salah maulidannya Bukan Tapi Di saat Memang seorang tante ini Gak boleh keluar Dengan sebab Gak ada izin Itu yang kita angkat Ininya Yang maksudnya Yang jadi berdosanya Nah Ada pun Mungkin Yang namanya Suaminya Belum mengetahui Bagaimana kultur Tempat masyarakatnya tinggal Nah ini Tugas istri Untuk mengingatkan Yang dimana Diskusi Supaya Kedepannya Di saat ada Kajian-kajian Intinya maulidan Pasti di dalamnya Kajian Ya Disitu pasti dikupas 90% sejarah Rasulullah Dari mulai belum ada Lahir Sampai Diangkat sebagai nabi Jadi intinya Kalau sudah berumah tangga Tetap izin suami Yang utama Betul Nah baik Kita pertanyaan selanjutnya nih Ustaz Masih ada waktu nih Ustaz Saya punya teman Yang gak pernah absen Dalam setiap kegiatan Maulid nabi Tapi sayangnya Solatnya masih bolong-bolong Gimana tuh Ustaz Ya Ya Juga kepada Apa namanya Para saudaraku Yang udah hadir Maulidan Berarti kalian hadir Ya Itu wujud cinta Masa Rasulullah Tapi Perbuatan Yang disukai Rasulullah Makalah ditinggalkan Ini yang mana Kru nya nih Saya jadi penasaran Ya Ya Namanya Ustaz Nah Ya Contoh Rasulullah Kesukaannya apa Dijawab Nabi paling suka Solat Solat Ya Nah Sampai Sitiya Isam Meriwetkan Nabi Kalau sudah bangun Malam Untuk ibadah Sampai Kedua telapak Kakinya pada Bengkak Kenapa Kebanyakan Solat Nah Jadi sangat Ironi Kalau hadir Maulid Berarti hadir Maulidnya ini Juga disitu Jadi Puntan Jadi Gak baik Ini bukan Maulidannya Dianya Apa yang Didapatkan Iya Niat dianya Niatnya Pengen Mendengarkan Cerita tentang Rasul Atau Pengen Apa nih Atau Mau makan Baik Ustaz Kita bertanya Selanjutnya Ustaz Paman Rasulullah Sallallahu Alayhi wasallam Abu Lahab Adalah seorang Kafir Yang sangat Membenci Rasulullah Sallallahu Alayhi wasallam Tapi dia Mendapat Keringanan Siksaan Setiap Senin Karena Pernah Ikut Bahagia Atas Kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi wasallam Boleh gak Si Ustaz Di hari Maulid Kita Cuma Sekedar Ikut Senang Dan Bahagia Tapi Gak Perlu Sampai Ikut Hadir Di acara Maulid Gak puasa Gak Salawatan Dan Gak Ngaji Bayangkan Abu Lahab Pamannya Yang gak Menerima Hidayah Karena Sampai Akhir Hayatnya Meninggal Dalam Kafir Tapi Dengan Lahir Keponakannya Yaitu Rasulullah Dia bahagia Ada Dispensasi Seksaannya Bahagia Doang Nah Buat Kita Ya Kalau Bisa Jangan Cuma Bahagia Doang Maksud Gimana Dipakai Sunnah Sunnah Dalam Surat Ali Imran Ayat Ketiga Puluh Nabi Mengarahkan Mengasih Tahu Bagaimana Caranya Kamu Cinta Kalau Kamu Mengatakan Cinta Kepadaku Maka Ikuti Apa Yang Ada Pada Diriku Nabi Hobinya Sholat Berarti Kita Jangan Nabi Hobinya Puasa Berarti Kita Jangan Sampai Nabi Hobinya Berbakti Sama Orang Tua Kita Jangan Melawan Orang Tua Nabi Hobinya Membantu Tetangga Yang Kelaparan Yang Lagi Susan Kita Jadi Tetangga Biar Makin Sayang Itu Baru Termasuk Kepada Kategori Akhlakul Karimah Yang Nabi Contohkan Masya Allah Luar Biasa Kok Banyak Pertanyaannya Biar Semua Kebagian Singkat Aja Dalam surat Al-A'zab Ayat 50 Yang disebutkan Sesungguhnya Allah dan para Malaikatnya Bersalawat Untuk Nabi Wahai orang-orang yang beriman Bersalawat Malaikat Ke Nabi Memohonkan Ampun Untuk Umatnya Rasulullah Masya Allah Berarti Allah dan para Malaikatnya Bersalawat Kalau Allahnya Berisi Curahan Rahmat Malaikat Memohonkan Ampun Buat Yang bersalawat Masya Allah Singkat Padat Jelas Sobat Muslim Sebenarnya Ini masih ada lagi Pertanyaan Dan saya Masih ingin Bertanya Tapi Waktu yang harus Memisahkan kita Sobat Muslim Sobat Muslim Bagi kalian semua Yang punya pertanyaan Silahkan kirim Di Instagram Kami Di MNC.MuslimTV Saya Ziti Adam Dan juga Ustadz Taufik Rahman Terima kasih banyak Ustadz atas Tauhsianya Atas ilmunya Mohon pamit Undur diri Mohon maaf Apabila banyak salah kata Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh